Hai assalamualaikum Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya ini askar TKN di kesempatan kali ini ini akan berbagi pengalaman atau kamu berbagi ilmu bagaimana cara membuat ayam kampung di goreng ya tapi ini udah tua tapi udah tua ayam tua tapi bisa jadi empuk dan ini caranya dan bahan-bahannya siapkan bahan-bahan ini semua ini kunyit yang sudah dicuci bersih ya saya sengaja nggak kupas yang penting untuk dicuci bersih ini ya buat rebusannya ya dan kemiri dikira-kira aja ya berapa banyak ayam yang ini terus ini bawang putih ya nih kita ulang ya sampai halus nih setelah halus geprek ini serai ya serai buat wanginya terus kepek dan sama daun salam ini maaf ya temen-temen tadi bawang putih enggak kena enggak kepotong di gambar ya dan ini pepaya satu buah pupa satu buah papaya ini di baru dia ya terus ini ayamnya mau saya potong nih setelah diparut papayanya diperes ya nih diperes terus disaring nah setelah itu tambahkan bumbu yang sudah halus itu ke wajan ya yang udah berisi ayam yang udah dipotong-potong ini setelah semua bahan-bahannya tidak langsung digodongin dibaca dulu nih kayak saya tekan tambah naram cukupnya gantung selera ada yang suka asin yang suka ini ini obat atau ke satu sendok maka satu sendok teh ya micin sama bawang enapa namanya ini masako ya terus saya suka ditambahkan cuka kenapa harus dikasih cuka biar mani apa amisnya itu enggak kecium ya nih sedikit aja nggak usah banyak-banyak ya kalau kebanyakan kan asem terus tambahkan air perasan dari pupaya ya pupaya muda ini diparut setelah diparut diperas ya disaring nih ini hasilnya ini diadukin sampai merata ya ini kalau udah gini dibacem ya sekitar 2 jam atau 3 jam ini lebih lama lebih bagus lagi ya ini bisa bikin ayam gorengnya itu renyah ya empuk tidak alot walaupun ayam tua ini setelah dibacem lalu digodong dan langsung digoreng ya kalau udah abis airnya goreng aja ya ini hasilnya ya sekian dan terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati